Stad, ini ada pertanyaan dari Jamaah. Oke. Dia bilang begini, tahun lalu atau dua tahun lalu, dia sudah berkorban. Tahun lalu korban? Iya. Apakah tahun ini juga dia harus berkorban? Ini hukumnya gimana ya, Stad? Tahun lalu sudah korban, sekarang korban aja penggat? Iya. Baik, gini jawabannya. Iya kan? Jadi, ibadah itu ada yang namanya ibadah harian. Ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Ada juga ibadah sekali seumur hidup. Ibadah harian apa contohnya? Sholat yang lima waktu. Ibadah mingguan apaan? Sholat Jumat. Atau puasa senang kemis. Ibadah bulanan ada gak? Puasa ayam ulbid. Ada ibadah tahunan. Apa itu? Puasa Ramadan. Ya kan, setahun sekali. Termasuk berkorban. Jadi, berkorban itu bukan sekali seumur hidup. Tapi, berkorban itu selama dia punya kesanggupan, maka dia korban. Kalau tahun lalu dia korban, dan sekarang dia punya kemampuan, korban lagi tiap tahun. Jadi, bukan sekali seumur hidup. Ada ibadah sekali seumur hidup. Apaan, tahu gak? Ini bisa berkali-kali tiap tahun. Ibadah sekali seumur hidup, yaitu berhitan di sunat. Jadi, di sunat hidup, sekali seumur hidup. Emang aku mau di sunat 2-3 kali. Mau di umin.